Informasi yang pertama saudara diterpah hujan lebat yang disertai angin kencang. Satu pohon di ruas Jalan Jenderal Sudirman tumbang dan menimpa pengendara sepeda motor yang sementara melintas. Kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas, di jalur ini sempat terhenti beberapa saat. Pohon tumbang yang menimpa dua pengendara sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau terjadi Rabu pagi sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia Timur. Kejadian ini terekam video amatir warga di sekitar lokasi kejadian. Dalam video berdurasi sekitar satu menit, memperlihatkan awal kejadian sesaat setelah pohon besar tumbang. Dua pengendara sepeda motor yang sementara melintas tak dapat menghindar dan ditimpa batang pohon. Saat kejadian, juran hujan dras masih berlangsung. Warga yang melihat kejadian ini seketika memberi pertolongan kepada pengendara motor beserta orang yang dibonceng. Kondisi hujan yang membuat pertolongan warga sedikit terhambat. Salah satu saksi mata menyebut, pohon rubuh ini untungnya tidak terjadi di saat keadaan lalu lintas yang padat seperti biasanya. Dikawatirkan jika terjadi saat lalu lintas padat bisa mencelakai banyak orang. Saksi mata juga mengakui kondisi akar pohon yang sudah labil membuat pohon tersebut rubuh. Apalagi beberapa waktu lalu pohon ini pernah ditabrak truk kontainer. Tadi itu, kalau tadi jam sembilan lewat beberapa menit tadi itu terjadi pohon tumban di depan rumah saya. Jadi pohon ini sebenarnya dalam dua bulan telakangan itu pernah juga ditabrak oleh mobil kontainer. Jadi mobil kontainer menabrak, kemudian kita juga sudah sampai ke kekep. Nah hari ini kebetulan pujian yang cukup kuat, tiba-tiba pohon itu. Saya sangat bersyukur sekali bahwa tadi pada saat pohon itu kumbang, jalur Jendera Subiman sangat sepi. Kejadian tadi ini terdapat tiga korban. Yang dua korban sementara dirawat di rumah sakit. Salah satu rumah sakit suram dan salah satu rumah sakit batu rahayu. Dari kejadian ini, tiga orang dilarikan ke rumah sakit untuk ditangani akibat benturan dahan pohon. Pasca kejadian, lalu lintas di Jalan Jenderal Subiman sempat terhenti beberapa saat. Banyak pengendara terpaksa dialihkan meluati jalur Jalan Sultan Hasanuddin maupun Jalan Batu Merah Puncak. Kurang lebih selama satu jam proses pemindahan batang pohon dilakukan. Yasir Tua Rita, Usman Tuan Kota melaporkan. Selamat menikmati.